Mengawali berita pagi ini, sodara pindah memilih dari Banjarmasin ke Kabupaten Banjar karena pindah domisili. Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirinor, beserta istri lakukan pencoblosan di TPS 01, Desa Keramat, Kabupaten Banjar. Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirinor, didampingi sang istri melakukan pencoblosan di TPS 01, Desa Keramat, Kecamatan Martapura, Timur, Kabupaten Banjar. Berbeda dari pemilu sebelumnya, pada Pilkada 2020, Sahbirin menggunakan hak suaranya di TPS 10, Kelurahan Sungai Jingah, Banjarmasin. Sebabnya, Gubernur Sahbirin beserta istri mengajukan pindah memilih dari Banjarmasin ke Kabupaten Banjar dengan alasan pindah domisili. Di sisi lain, Gubernur menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan pemilu yang dinilainya tertib. Saya pikir sangat tertib sekali ya, khususnya yang saya lihat langsung beberapa TPS dan hari ini di TPS 01, di mana kita sedang ikut pesta demokrasi untuk melakukan pemilihan dan terhadapnya mudah-mudahan tertib dan lancarnya itu berjalan sampai selesai kegiatan. Ini buktinya. Alasan pindah milihnya dengan pindah domisili. Ya, domisili. Nah, jadi beliau itu salah satu di BTPP yang alasan pindah milihnya adalah pindah domisili. Beliau kemarin mengurus pindah milihnya di tanggal 14 Januari. Nah, beliau itu mendapatkan lima surat suara. Kemudian di KPT 66 juga disebutkan dalam hal pemilih di BTPP tersebut, kebetulan ada prioritas, maka itu dibolehkan pemilih sebelum jam 11 bagi mana keputusan ke BTPP. TPS 01 Desa Keramat ini tercatat memiliki 133 daftar pemilih tetap. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.